Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Solusional Di tangan saya ada satu HP Redmi 9A yang mana kasusnya cuma mentok di logo MUI saja Saya sudah memastikan bahwa HP Redmi 9A ini beneran stok di logo Karena sudah menunggu sekitar setengah jam namun tidak bisa memberikan perubahan apapun pada HP ini Sobat ya Jadi dia tetap saja mentok di logo MUI saja Nah, apa yang harus kita lakukan jika sudah begini? Perlu disimak dulu nih Sob ya Jika kalian mendapati kasus HP Android stok di logo saja Jangan biarkan memaksa untuk terus hidup dan stok di logo saja Karena bahayanya memori internal atau AMC HP akan menjadi overhead sehingga kepanasan Dan bisa menyebabkan AMC-nya mati Sobat ya Nah, apa langkah yang bisa diambil untuk kasus yang begini? Ada banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk kasus yang stok logo begini Anda bisa coba lakukan dengan cara yang mudah dulu Anda bisa melakukan paksa restart sekali dengan cara tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan Jika cara tersebut tidak ampuh, kita bisa mencoba untuk masuk ke mode recovery Jangan langsung melakukan flashing ulang karena flashing ulang mungkin akan sedikit beresiko untuk beberapa HP Sobat ya Lakukan dulu pengecekan secara bertahap untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sob Anda bisa juga mencoba sambil menggunakan pengecasan jika untuk kasus stok di logo Jika bisa hidup, walau sebentar mungkin fuse baterainya putus, bisa lakukan pergantian baterai atau pergantian fuse-nya saja atau bypass fuse-nya juga bisa Sobat ya Untuk HP ini, saya sudah mencoba beberapa cara yang sudah saya sebutkan, namun hasilnya nihil Sobat ya Maka sekarang saya akan mencoba masuk ke halaman recovery mode dulu sebelum melakukan flashing ulang dengan firmware yang baru Nah perlu diketahui juga, jika mode recovery gagal masuk, biasanya untuk HP Xiaomi ataupun Redmi, ada masalah dengan EMC-nya Sobat ya Bisa jadi sudah rusak ataupun sudah tidak terbaca lagi ya Sobat ya Tapi tidak apa-apa, kalian bisa mencoba melakukan flashing ulang dulu, siapa tahu ada kejaiban di situ Sobat ya Nah oke, untuk cara masuk ke mode recovery, tekan dan tahan tombol power dan volume atas, tunggu sampai HP-nya restart sekali Lalu lepaskan tombol power dan tetap tahan untuk tombol volume atasnya sampai HP-nya bisa masuk ke halaman recovery mode Selanjutnya, setelah masuk ke halaman recovery mode, pilih pada web data dengan tombol volume bawah dan power Lalu pilih pada web all data dengan tombol power, lalu turunkan ke bawah dengan tombol volume bawah, pilih pada konfig dengan tombol power Tunggu sampai proses web all data berhasil, jika sudah berhasil, bisa pilih back to main menu dengan tombol power dan lalu pilih reboot dan reboot system now Tekan saja dua kali pada tombol powernya Sobat ya Oke, sekarang HP-nya akan restart dan kita akan menunggu selama kurang lebih 10 menit Jika tidak bisa hidup dalam 10 menit, saya akan mencoba flashing ulang dengan firmware yang baru untuk HP ini Sobat ya Oke, jadi cara ini akan menghapus seluruh data yang ada di dalam HP seperti foto, video, dokumen, kontak, dan fail-fail lainnya Namun Anda mungkin bisa mengembalikan data-data tersebut jika sebelumnya pernah melakukan backup data pada akun Google Tinggal login email dan sandi yang sebelumnya di HP ini, maka jika ada semua data akan kembali Sobat ya Kalian nanti untuk foto bisa cek di Google foto, untuk kontak biasanya akan keluar kalau memang pernah terbackup Dan untuk fail-fail lainnya mungkin ada backup di draft atau semacam apa Sobat ya Oke, Alhamdulillah HP ini sekarang berhasil hidup kembali dengan cuma melakukan web all data melalui mode recovery Nah, jadi kita tidak perlu melakukan flashing ulang karena dengan melakukan web all data saja sudah bisa hidup kembali Sobat ya Oke, selanjutnya lakukan setup awal seperti biasa Jika nantinya diminta email dan sandi akun Google yang sebelumnya Bisa masukkan saja email dan sandinya Jika lupa, coba cek ada alternatif lain kah seperti kunci layar yang diminta Yang sebelumnya pernah Anda buatkan Sobat ya Oke, selanjutnya silahkan masukkan kunci layar kalau ada dan lanjutkan setup awal sampai berhasil masuk ke halaman home screen Namun jika email dan sandi dan juga kunci layarnya lupa Kalian bisa melakukan bypass VRP untuk HP ini Tutorialnya sama dengan bypass VRP pada HP Redmi 9C Namun caranya sama Sobat ya Cek saja videonya di pojok kanan atas Sobat ya Atau nanti di akhir video Oke Sobat, sekian dari saya Jika ada yang salah atau kurang penyampaian saya Boleh komen untuk menambah pengawasan kita Insya Allah akan saya perbaiki Sobat ya Oke Sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya